Intro Shalom Teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang Sangat penting Sekali lagi ini sangat-sangat penting Ini akan sangat Menolongmu Untuk engkau bisa menilai Untuk engkau bisa menghindar Bahkan untuk Engkau bisa mengambil keputusan yang tegas Supaya engkau Tidak dirugikan Lebih jauh Berbicara tentang cowok Mencintaimu Karena nafsu Jadi sebenarnya cowok ini Deketin kamu, pacarin kamu Dasarnya bukan cinta Tapi Nafsu dianya Dan ini jelas akan Sangat merugikanmu Ini jelas Tidak sehat Ini jelas tidak baik Dan saya berharap Engkau bisa tegas Dan kemudian Kalau kalian berpacaran Segera putusin Karena memang bukan Cinta dasarnya Oke Jadi ada Jadi ada Lima ciri cowok Mencintaimu Karena Nafsu Nah Yang pertama adalah Si cowok tersebut Suka chat Yang berbau Nafsu Jadi Kalau kalian chattingan Memang ada chat yang Misalkan Tanya kabarmu Misalkan Tanya aktivitasmu Ya basa-basi lah Begitu Tapi Setelah itu Panjang dan lebar Dia akan Ngebahas Atau chattingan Yang berhubungan dengan Nafsu Sehingga Hal itu Menunjukkan Kalau memang Orang ini Tujuannya itu Kalau Cuman Satu kali itu Mungkin Dia penasaran Oke Kita masih Masuk Masuk Di akal Dan mulai kita Istilahnya Oh gitu Tapi Kalau itu Menjadi Satu kebiasaan Berulang-ulang Kalau chattingan Ngebahas itu Itu yang aneh Itu perlu dipertanyakan Ada apa Nah Coba Kamu chat ulang Lalu kamu sampaikan Saya gak tertarik Untuk ngebahas itu Dan saya gak mulai ngebahas itu Dan lihat Responnya Biasanya cowok yang Napsuan Dekatin kamu Kalau kamu Kamu bilang begitu Dia Akan kesal Dan Semacam Akan Menyerah Bahkan Tidak lagi Mendekatin kamu Karena Yang dia Usahakan dapat Kamu tolak Jadi coba Lihat Coba Kamu Sampaikan itu Di chat sama dia Itu yang pertama Lalu kemudian Yang kedua Coba ciri cowok mencintaimu Karena nafsu Yang kedua adalah Ini yang lebih 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 terang-terangan lagi Dia minta Supaya kamu Kirimin Fotomu Ataupun videomu Yang terbuka Atau Yang vulgar Dengan tentunya Berbagai-bagai alasan Mungkin dia bilang Cuman aku kok Yang lihat Gak ada orang lain Aku Aku Rahasiakan Segala macam Aman kok Segala macam Terus kemudian Dia coba Rayu kamu Dia coba Yakinkan kamu Coba dia bilang Kita udah dewasa Itu biasa Segala macam Dan Itu Dia lakukan Dari waktu Ke waktu Mencoba Merayumu Mencoba Memintamu Bahkan Mungkin Kamu udah Pernah kirim Dia minta lagi Kirim yang baru Kirim lagi Kirim lagi Kirim lagi Ini jelas Kalau memang Si cowok ini Dasarnya Bukan cinta Kalau cinta Harusnya dia menjaga Bukan justru Meminta yang Aneh-aneh Nah Untuk yang begini Teman-teman cewek Apalagi kamu yang Baru Membangun Kedekatan Kamu harus tegas Kamu yang Berpacaran Kamu harus tegas Karena sekarang ini Sudah ada Undang-undang Untuk ITE Ya Jadi jangan sampai Kamu Terjebak Di situ Untuk itu Kamu harus tegas Jangan sampai Kamu dirugikan Lalu terus terang Yang begini Kamu yang dirugikan Apalagi Kalau dia minta Sekalian dengan Wajahmu Jadi kamu mesti Tegas Orang yang begini Tidak datang Dengan cinta Tapi dengan Maksud yang lain Yang sifatnya Sangat-sangat Merugikan Dirimu sebagai Perempuan Ya Itu yang kedua Nah kemudian Yang ketiga Ciri cowok Mencintaimu Karena nafsu Maka yang ketiga Adalah Waktu kalian Video call Video call Dia itu Video call Juga yang Aneh-aneh Minta Minta lah Bukakan mungkin Baju mu lah Buka ini Buka itu lah Terus minta ini Minta Pokoknya Semua Yang berbau Hal-hal Yang Gak bener Yang sifatnya Napsu Yang sifatnya Hal-hal Yang Birahi Segala macam Ini Jelas-jelas Akan sangat Merugikan Kamu Dan yang Begini Hanya akan Memanfaatkan Kamu Dan yang Begini Akan sangat Merugikan Kamu Jadi Saya gak tahu Teman-teman Apakah Sekarang ini Kalian Di fase Video call Yang aneh-aneh Atau gimana Nah teman-teman Cewek yang Belum Sampai di titik Ini Kamu harus tegas Atau kamu Yang sudah sampai Di titik ini Jangan lanjutin Stop Lihat Respon dia Waktu kamu gak lanjutin Lihat Respon dia Waktu kamu stop Kalau dia Rayu lagi Coba Yakinkan lagi Coba Ancam-ancam lagi Segala macam Ya kamu harus tegas Karena dia mungkin Udah pernah Kamu kirim Dia mungkin Kalau kamu gini Ini saya Ini kan Tidik Orang segala macam Ya kamu Harus tegas Ya Kalau udah salah Jangan diterusin Harus Di stop Ya Jadi coba Cek Apakah video Kalian itu Video call Kalian itu Video call Yang bener Atau yang Aneh-aneh Atau sifatnya Yang merugikan Nah Kalau itu Ada di Tapi itu Segera stop Tegur dia Ingatkan dia Kalau dia Ulang lagi Kalau dia Pacarmu Segera putusin Kalau dia Yang dekat Denganmu Langsung Stop Kedekatan itu Karena itu Akan sangat Merugikan Kamunya Ya jadi Coba cek Baik-baik Jangan sampai Kamu Menjadi korban Kamu menjadi Mengalami Hal-hal yang Tidak menyenangkan Dan itu Sangat Akan sangat Mengganggu Nama baikmu Ya Itu yang Ketiga Nah Kemudian yang Keempat Ciri cowok Mencintaimu Karena Napsu Nah Ini juga Mesti Diperhatikan Sama teman-teman Cewek Apalagi Di era Modern Sekarang ini Di era Teknologi Sekarang ini Dia itu Suka Mengajakmu Untuk Staycation Staycation Berdua Nginap Apakah Di villa Di hotel Atau dimana Pokoknya Dia ajak kamu Staycation Sehari Atau berapa hari Terus kemudian Sifatnya itu Free-fasi Kalian berdua Bahkan Jelas-jelas Mungkin Ke hotel Segala macam Nah Pertanyaan begini Kamu siapanya Kamu kan Bukan istrinya Loh Kamu Aku kan pacarnya Lantas Kalau kamu pacar Kamu pikir Hal itu Dibenarkan Itu jelas Salah Kalau sampai Kalian berdua Udah Staycation Di penginapan Di hotel Dengan segala macam Jangan kamu pikir Oh dia baik kok Aku juga baik Pasti gak aneh-aneh Eh ingat Ini daging Bukan Bukan robot ini Bukan Bukan Besi ini Bukan atom Ini daging Bersentuhan begini Mau sebaik apapun Bisa jatuh Jadi kamu Mesti tegas Menolak Kalau dia ajak Staycation Ajak berduaan Yang sifatnya Privasi Ke Villa Ke Apartemen Ke Hotel Ke Kosnya Ke Kosmo Ke Penginapannya Whatever lah Jangan pernah mau Dan tegas Kalau dia maksa Ya putusin Ya itu yang keempat Dan yang terakhir Ciri cowok Mencintai Mukaranapsu Yang terakhir adalah Dia berupaya Berusaha Untuk kemudian Bisa tidur bareng Sama kamu Dengan berbagai-bagai alasan Itu wajar dilakukan Yang penting Tidak terlalu jauh Segala macam Itu hal yang Lumrah Hal yang menyenangkan Ada banyak alasan-alasan Yang dia coba Sampaikan Supaya kamu Tertarik Supaya kamu Kemudian Dia tidurin Nah yang begini Kamu harus tegas Supaya Kamu jangan dirugikan Ya Nah saya berharap Ini membantu Teman-teman cewek Untuk kamu bisa menilai Dan tegas Mengambil Keputusan Oke Ini yang boleh saya bagikan Tetap semangat Antusias Hari ini yang luar biasa Harga penuh Dengan bujijat Dan Berkat-berkat Tuhan God bless you Selamat menikmati